Wakil Gubernur Lampung Husnunia Khalim keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setelah menjalani klarifikasi sekitar 4 jam pada Rabu 17 Mei 2023. Husnunia dimintai klarifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN miliknya pada Rabu pagi. Husnunia keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 13.08 waktu Indonesia Barat. Namun ia tidak memberikan komentar apapun ketika dibintai keterangan oleh awak media yang sudah menunggunya. Husnunia hanya terus menundukan kepalanya dan bungkam saat awak media membanjirinya dengan pertanyaan seputar harta kekayaannya. Sebelumnya, pada Rabu pagi, Husnunia mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani klarifikasi LHKPN. Ia tiba di Gedung KPK sekitar pukul 8.53 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, dalam LHKPN Periodik 2021 yang dilaporkan pada 7 Maret 2022, LHKPN Husnunia tercatat sebesar 13,6 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,8 miliar rupiah di antaranya merupakan tanah dan bangunan. Asetnya yang terbesar berupa tanah dan bangunan seluas 1.737 meter persegi dan 54 meter persegi di Jakarta Selatan. Nilainya mencapai 4,56 miliar rupiah dan diklaim atas hasil sendiri. Kemudian ia juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai 425 juta rupiah yang terdiri dari mobil Honda Accord Sedan tahun 2010 dan Toyota Alfar tahun 2014. Selanjutnya, Husnunia juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai 6,3 miliar rupiah. Husnunia tidak tercatat memiliki harta bergerak lain, surat berharga, harta lain maupun hutang. Dengan demikian, kekayaannya mencapai 13,663,133,913 rupiah. Selain Husnunia, pejabat Lampung lainnya yang sudah dimintai klarifikasi terkait harta kekayaannya oleh KPK adalah Kepala Dinas Kesehatan atau Kadim Keselampung, yaitu Rehana. Terima kasih telah menonton!